Halo semua, kali ini saya akan bikin donat dengan topping rasa strawberry Pertama saya akan siapkan adonan donatnya, siapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, disini saya pakai cakra kembar Lalu tambahkan 25 gram gula butiran halus, saya pakai gula pasir yang dihaluskan sebentar pakai blender Dan 1 sendok teh ragi instan Campurkan sampai rata Tambahkan 1 kuning telur Lalu aduk Dan tambahkan susu dingin, ini sebanyak 110-120 ml Saya tuangkan sebanyak 110 ml dulu, kalau dirasa terlalu kering bisa ditambah lagi Terus aduk sampai rata, saya aduknya pakai mixer kecepatan sedang selama 5 menit Kalau udah tambahkan 25 gram mentega Dan 1,4 sendok teh garam Lalu campurkan sampai rata Dan lanjut uleni sampai kalis Saya menguleni sekitar 15-20 menit Sampai adonannya kira-kira seperti ini Selanjutnya saya akan bagi adonannya Menjadi 10 bagian Masing-masing beratnya kira-kira 39 gram Tutup adonannya dengan lap atau plastik supaya nggak kering Lalu bulatkan satu-satu Lanjut bulatkan semuanya Dan tutup lagi dengan lap atau plastik Dan diamkan selama 10 menit Lalu taruh di atas kertas baking Saya akan pipikan sedikit Lalu cetak dengan cetakan donat Lalu cetak dengan cetakan donat Dan tutup lagi dengan lap Biarkan mengembang selama 45-60 menit Dan ini donatnya udah mengembang Saya akan goreng di dalam minyak hangat Dan saat bagian bawahnya udah kecoklatan bisa dibalik Cukup sekali aja Goreng sampai kedua sisinya kecoklatan Lalu angkat dan tiriskan Saya juga akan goreng bagian tengahnya Yang udah ditusukkan ke tusuk sate Dan untuk toppingnya saya akan pakai coklat leleh Siapkan 50 gram coklat masak putih Tambahkan 50 gram coklat masak yang rasa strawberry Lalu lelehkan di atas air panas atau microwave Sampai meleleh semua Celupkan donat ke dalam coklat tersebut Lalu ratakan Dan taburkan coklat masas yang warna-warni Ini untuk donat satenya Dan donat topping strawberry ini pun siap untuk disajikan Oke semua makasih udah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih telah menonton